Informasi lainnya pemirsa nasib malang menimpa MI, 30 tahun warga kota Jambi yang berniat berkencan dengan seorang wanita setelah memesan di aplikasi hijau. Pada Jumat 18 Mei 2024 lalu pada pukul 1.30 waktu Indonesia Barat di salah satu kawasan pasar kota Jambi. MI dikroyok dua orang yang diduga adalah bodyguard wanita yang ia pesan. Ya pemirsa informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Borgol. Tetap saksikan berbagai program menarik bersama Jik TV. Saya Halim Adrian pamit undur diri. Jik TV, Inspirasi Kito. Berniat berkencan dengan seorang wanita dengan memesan di aplikasi hijau. Namun malah nasib naas yang menimpa MI, 30 tahun warga kota Jambi. Karena dirinya dikroyok oleh beberapa pemuda yang tidak ia kenal pada Jumat 18 Mei 2024 lalu. Pukul 1.30 waktu Indonesia Barat di salah satu hotel di kawasan pasar kota Jambi. Dikatakan oleh kapal resta Jambi melalui kompol Cahyono, telaku kapal Sekpasar pada 4 Juni 2024 saat cupaper Stipo Sekpasar. MI memesan seorang wanita melalui aplikasi hijau dan sepakat untuk bertemu di salah satu kamar hotel yang berada di lantai 3. Namun pada saat korban mendatangi hotel dan sampai di lorong lantai 3 hotel, korban bertemu dengan 5 orang pemuda. Di antaranya 2 orang laki-laki dan 3 orang perempuan yang tidak dikenal. Saat itu salah satu laki-laki tersebut menunjuk seorang wanita yang dipesan. Dikarenakan korban merasa bukan perempuan itu yang ia pesan, lalu korban pun mengatakan itu bukan perempuan yang dipesannya. Sumpah terjadi perdebatan antara korban dan pelaku hingga akhirnya korban berusaha mengalah dan pergi. Namun oleh pelaku dikejar dan terjadilah penganyayaan yang menyebabkan korban mengalami luka-luka pada mata dan luka memar di bagian mata sebelah kiri. Serta hidung berdarah. Setelah melakukan pengeroyokan, para pelaku tersebut langsung pergi meninggalkan hotel. Ke Posek Pasar, Kompol Cahyono menyebutkan korban telah melapor ke Posek Pasar. Dan saat ini 2 pelaku telah diamankan polisi. Ada pun pelaku berinisial AA 25 tahun, warga Kelurahan Solok Sipim, Kecamatan Tlanaipura. Dan PW 18 tahun, warga Tlanaipura. Kompol Cahyono menambahkan, saat ini pihaknya masih melakukan pengembangan terhadap 3 pelaku lainnya. Atas perbuatannya ini, pelaku disangkakan pasal 351 Junto pasal 170 KUH Pidana dengan ancaman hukuman kurungan penjara selama 7 tahun. Atas perintah Bapak Kapolres, Kapolres Teng, saya Kapolsek Pasar menyampaikan rilis terkait perkara pengeroyokan. Pasal yang disangkakan, 1.70 KUH Pidana, kejadian di salah satu hotel di Kota Jambi. Kronologisnya adalah pada hari Rabu, Rabu 18 Mei ya. 18 Mei 2024, sekitar pukul 1, pelapor inisial MI, memesan seorang perempuan melalui aplikasi di media sosial untuk jajah perkencang. Ketika sampai di hotel, si pelapor ini ketemu, bertemu di Lorong Hotel, di Dalm Hotel. Kemudian ditanya oleh salah satu pelaku yang sudah berhasil diamankan. Abang memesan cewek ya, ketika ditanya itu, si laki-laki, menjawab ya, ini perempuannya ya, bukan begitu. Ketika terjadi pencacaukan itu, karena korban merasa tidak memesan cewek yang dimaksud, akhirnya dilakukan pemerayakan oleh kedua orang yang berhasil ditamankan ini. Ketika terjadi pencacaukan itu, kita belum bisa menentukan apakah itu bodyguard. Yang jelas, sekali lagi kami menangkap tersangka pengeroyakan. Apa saja luka, Pak? Yang luka korban itu hidungnya patah, kemudian mata sebelah kanan lebam. Kalau dari pencacauan pelaku, motifnya perempuan apa, Pak? Kalau dari motif pelaku, motifnya perempuan. Karena didapat informasi, sebelumnya pelapor ini memesan cewek tapi dibatalkan. Sudah ada kerugian materi, Pak? Kalau kerugian materi, sementara belum ada. Pak, berarti untuk dua orang ini, Pak, apakah dia punya cewek dia atau bagaimana itu, Pak? Nah, itu masih kami dalami. Untuk perempuannya sudah ditabrik sama itu, Pak? Untuk perempuannya sementara belum, karena masih dicari juga sama teman-teman penyidik. Pak, pernah kejadian di tempat lain, Pak? Dari hasil pengakuan memang ada, tapi kami belum bisa membuktikan itu. Berarti dihajar di hotel itu, Pak? Iya, di dalam hotel. Tempatnya di dalam kamar mungkin? Enggak, di lorong koridor hotel. Halim Adrian, Cik TV, Pelaporkan. Selamat menikmati.